Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengaku belum mengetahui detail pelaporan calon presiden nomor uru 3 yang juga mantan gubernur Jawa Tengah 2 periode Ganjar Pranowo oleh Indonesia Police Watch soal dugaan gratifikasi 100 miliar rupiah. Alex Marwata mengatakan KPK akan bekerja sesuai prosedur meski beberapa pihak menilai pelaporan terhadap Ganjar syarat politis karena dilakukan di masa rekapitulasi penghitungan suara yang masih berlangsung di KPU. Saat ini pihaknya masih melakukan pendalaman jika ditemukan ada indikasi atas dugaan gratifikasi yang dituduhkan maka KPK akan meminta klarifikasi. KPK memastikan tak akan melihat ada atau tidaknya unsur politis atas pelaporan terhadap Ganjar. KPK juga akan berkoordinasi dengan PPATK untuk melihat jika memang ada indikasi transaksi mencurigakan. ya sebetulnya laporan dari mana-mana pun mekanisme di KPK kan sama ya di TUMAS, nanti TUMAS yang akan melakukan pelahangan, pengkayaan, informasi ya dengan berbagai sumber ya klarifikasi kemudian dibahas dengan satgas penyelidikan kalau sepakat ada indikasi korupsi baru naik ke penyelidikan, baru kita klarifikasi ke persatuan. Jadi pimpinan KPK itu udah... Iya kalau kami itu kan gak pernah melihat apakah ini ada unsur politisnya atau enggak apakah ini warnanya merah kuning, hijau, abu-abu, saya gak lihat seperti itu. Dan saya yakin staff kami di bawah pun gak peduli itu kan warna dari orang itu apa. Artinya akan ada koordinasi dengan PPATK mungkin untuk melihat data-data itu? Oh iya pasti. Pasti ya, itu langkah awal ya. Ya, itu prosedur biasa sih. Bagaimana perkembangan laporan terhadap Ganjar Ranoa ini? Kita terhubung dengan jurnalis BTV Said Masyur di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi. Said, apakah sudah ada perkembangan terbaru terkait verifikasi laporan dari IPW? Stephanie, informasi terakhir dari pihak KPK yang sebelumnya disampaikan juga oleh Ketua KPK, Alexander Warwata, bahwa sampai saat ini pihak KPK masih mengusui atau juga mengelangat begitu ya. Apakah keadaan ada indikasi korupsi dari laporan IPW ini? Ini kemudian pasti berada dalam sabgas penyelidikan begitu. Nantinya kita lagi sabgas penyelidikan di dalam pembahasan. Dan kalau nanti kemudian ditemukan ada indikasi daripada korupsi, baru kemudian ini akan naik ke tahap penyelidikan. Setelah tahap penyelidikan, tentu kemudian akan menjuta peluang untuk kemudian mengundang pihak terkait. Dalam hal ini, Ganjar Pranowo yang juga merupakan catres nomor kurut ke-03 dan mantan debenur Jawa Tengah begitu. Laporan ini, Stephanie, masuk pada lupa Maret kemarin dan sampai dengan saat itu juga kami juga masih sama-sama menunggu informasi terbaru dari KPK apakah kemudian ada lanjutan ataupun juga ada perkembangan begitu daripada proses yang saat ini masih ditangani oleh pihak KPK. Berkaitan dengan laporan ini, pihak IPW mengatakan bahwa ada jugaan gratifikasi yang terjadi pada Bank Jateng yang dipilih oleh berinisial S yang masuk juga dalam laporan ini yang memiliki Bank Jateng priori 2015 sampai dengan 2023 di mana bisa dimakan indikasi adanya gratifikasi berupa cashback begitu ya sebanyak 16% di mana 5,5% di antara ini kemudian masuk ke dalam pemilik atau pemegang sahabat Bank Jateng dalam hal ini pemerintah atau kepala daerah yang kita tahu saat itu masih menjabat Gubernur Jawa Tengah yaitu Gagar Pranawo. Sampai dengan saat ini tentu kita masih terus menanti begitu. Stephanie, kami juga memahir awak media masih berada di sini dan menantikan keterangan lebih lanjut. Apakah kemudian sudah ada lanjutan ataupun update mengenai proses penelaan ataupun juga verifikasi yang dilakukan oleh pihak APK nanti kemudian jika ada lanjutan kami juga akan mengenai proses penelitian. Baik, terima kasih Syed Masyur atas informasinya. Selamat bertugas kembali.